Kasus korupsi mega proyek IKTP yang turut melibatkan Setia Novanto terus berkulir. Setia Novanto disangka melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek IKTP tahun 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri. Tanggal 17 Juli, KPK akhirnya menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka. Usai ditetapkan sebagai tersangka, Setnov mendaftarkan gugatan pra-peradilan. Status tersangkanya pun gugur setelah dikabulkan oleh Hakim Cepi Iskandar. Tak patah arang, 31 Oktober KPK menerbitkan seperindik atas nama Setia Novanto. KPK pun kembali menetapkan Setia Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya pada 10 November 2017. Beberapa kali dipanggil untuk memberikan keterangan Setia Novanto berkali-kali mangkir dengan berbagai alasan. Mulai dari sakit hingga kunjungan kerja. Akhirnya 15 November, KPK mendatangi kediaman Setia Novanto untuk melakukan penjemputan paksa. Sayangnya, Setnov tak berada di rumah. Setnov justru mengalami kecelakaan satu hari setelahnya. Tak mau kecolongan lagi, KPK akhirnya menahan Setnov. Setnov pun kembali mendaftarkan gugatan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangkanya. Sidang pra-peradilan Setnov Juli 2 akhirnya digelar 30 November lalu. Namun, sebelum sidang pra-peradilan Setnov kembali digelar kamis pagi, KPK lebih dulu melimpahkan berkas perkara Setnov ke pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dengan pelimpahan berkas ini, gugatan pra-peradilan Juli 2 Setia Novanto terancam batal.